Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan yang baik jadi welcome back di Ante Greystone channel dan ini adalah segmen analisa pagi segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market khususnya market dari Bitcoin hari ini kita berada di tanggal 5 Oktober 2024 hari Sabtu selamat merayakan kuningan ya bagi teman-teman yang beragama Hindu di Bali dan di seluruh Indonesia kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi jadi untuk hari ini karena hari Sabtu enggak terlalu banyak sentimen dari kalender ekonomi tapi kita sedikit review tentang sentimen yang ada di hari Jumat kemarin jadi kemarin kita dapat beberapa data terkait dengan ketenaga kerjaan dan juga pengangguran Amerika Serikat dimana data kemarin menunjukkan tren yang positif untuk US dollar ya dimana angka ketenaga kekerjaan kemarin meningkat non-farm payroll itu dari 159.000 naik menjadi 254.000 dan juga unemployment rate kalau kita perhatikan dari data penganggurannya sebelumnya ada di poin 4,2% itu turun menjadi 4,1% yang berarti tingkat pengangguran saat ini sedang dalam posisi yang membaik ya artinya lebih banyak orang yang punya lapangan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan ini tentu saja merupakan sentimen yang bagus untuk the Fed kedepannya yang akan terus melakukan kalkulasi terkait dengan kemungkinan potensial pemangkasan suku bunga untuk bulan November nanti jadi dari data ekonomi so far good untuk US dollar oke belakangan kita juga dapat berita yang menghebohkan yaitu ada video dokumenter HBO nah ini teman-teman harus nonton ya kayaknya bisa teman-teman nonton di telegram di salah satu channel telegram kemudian juga ada di cuplikan cuplikan di YouTube juga belum bisa cek ya dokumenter HBO mengenai tentang klaim siapa sih sebenarnya Satoshi Nakamoto yang tentunya masih dirahasiakan jadi sementara baru ada video durasi 2 menit kalau nggak salah ya tentang cuplikan video tersebut tapi nanti akan ada video fullnya dengan durasi yang lebih panjang gitu cuplikannya udah ada di telegram Twitter kemudian juga di YouTube ya tapi mungkin untuk video fullnya aku sendiri juga belum nonton sih teman-teman jadi intinya adalah video tersebut membahas tentang Bitcoin dan juga bagaimana kelompok-kelompok ini mengatur Bitcoin menciptakan Bitcoin dan tentunya membuat spekulasi siapa sebenarnya nama Satoshi Nakamoto atau siapa orang-orang yang bekerja dibalik nama Satoshi Nakamoto sebagai founder dari Bitcoin nah ini contohnya di Twitter dia sudah di posting HBO dokumenter yang ini teman-teman nah intinya adalah dari cuplikan tersebut itu tidak menunjuk spesifik siapa orang dibalik Satoshi Nakamoto tapi semacam bagaimana cara mereka bekerja ya kan bagaimana Bitcoin diciptakan itu sedikit tidaknya dijelaskan dalam video tersebut jadi kita harus pinter-pinter sih untuk mengambil kesimpulan dari video tersebut ya itu bakalan sangat-sangat menarik teman-teman karena identitas Satoshi Nakamoto sampai saat ini masih juga belum diketahui secara pasti masih sangat-sangat misteri oke dari beberapa berita ada yang cukup menarik ya IMF atau International Monetary Fund itu kemarin memberikan pressure memberikan tekanan kepada El Salvador ya untuk mengatur ulang tentang Bitcoin regulation nah menurut dana Monetary International atau IMF El Salvador memiliki tingkat pertumbuhan PDP yang sebesar 3% dan juga sekitar 144 juta dalam bentuk pinjaman yang belum dilunasi jadi pada intinya adalah Direktur dari IMF Juli Kozak ya itu menjelaskan secara rinci mengenai usulan perubahan regulasi tersebut namun masih memberikan pernyataan berikut ini pernyataannya yang kami rekomendasikan adalah penyempitan cangkupan undang-undang Bitcoin dan juga penguatan kerangka regulasi pengawasan ekosistem Bitcoin serta pembatasan paparan sektor publik terhadap Bitcoin kayaknya IMF sudah mulai melihat bahwa Bitcoin ini merupakan salah satu ancaman ya untuk fiat money tentunya teman-teman orang-orang sudah mulai tahu nih bahwa Bitcoin bisa jadi salah satu aset ya yang hedging lah dari inflasi yang ditimbulkan oleh fiat money dan IMF nggak pengen nih hal itu terjadi lah bisa dibilang seperti itu dia memberikan tekanan untuk negara El Salvador supaya bisa memperbaiki regulasinya supaya sektor-sektor publik itu punya limitasi untuk mendapatkan exposure terhadap Bitcoin menarik ya teman-teman ada apa nih kenapa Bitcoin begitu dijegalnya kemudian berita dari sosok value terkait dengan inflow and outflow kemarin ada net outflow yang terjadi pada Bitcoin ETF dimana arus keluar sedang terjadi atau masih sedang terjadi namun dengan volume yang semakin lama semakin menurun jadi bisa dibilang tekanannya sudah mulai melemah semoga ini sebuah trigger bagus untuk pergerakan Bitcoin rally ke depannya ya teman-teman JP Morgan melihat bahwa kondisi geopolitik yang saat ini masih berisiko dapat mendorong investor untuk beralih ke emas dan juga Bitcoin nah saat ini impact daripada perang Iran dan juga Israel itu mengarah kepada meningkatnya harga oil harga komoditi teman-teman emas so far masih belum respon ya sepertinya ada peluang nih untuk gold dan juga Bitcoin menjadi salah satu aset yang bisa saja dipilih oleh para investor karena ketidakpastian pasar saat ini pasar saham di Indonesia dan juga negara-negara Asia Timur lainnya rata-rata berfokus untuk rally in saham di China karena kemarin kan masih under value dan sekarang investor besar banyak yang pindah ke China untuk naikkan harganya gold bisa jadi menjadi salah satu pilihan juga kenapa demikian karena di kalah ketidakpastian pasar seperti ini investor-investor tentunya mencari titik dimana mereka bisa simpan aset mereka dengan aman dan gold sudah sangat-sangat terkenal dan Bitcoin juga sering disebut sebagai gold 2.0 tidak kalah kalau kita melihat secara historical sebelumnya ketika perang Rusia dan Ukraina sempat tuh dimana akses untuk apa namanya transfer data ke Ukraina kan di blok teman-teman internetnya banyak yang mati dan akhirnya di beberapa wilayah akhirnya menerima Bitcoin sebagai salah satu aset investasi dan juga aset donasi jadi ada orang yang donasi dengan Bitcoin waktu itu sempat harga Bitcoin rally karena Bitcoin menjadi pilihan ya di kalah perang tersebut dimana orang masuk ke negara Ukraina juga gak bisa memberikan bantuan gak bisa tapi masih bisa untuk berbagi lewat blockchain teman-teman nah itu salah satu bukti nyata kalau Bitcoin ini sebenarnya cukup dipilih kemudian berita dari Ripple dan juga Mercado Bitcoin saat ini berpartner untuk mentransformasi layanan cross border payment di Brazil ini merupakan sebuah berita bagus tentunya untuk Ripple Ripple payment sekarang sudah tersedia di Brazil tentunya menghubungkan banyak institusi-institusi besar dengan para retail supaya bisa terhubung satu sama lain terkait dengan pembayaran supaya lebih mudah untuk mendapatkan akses pembayaran kemudian berita yang lain datang dari Coinbase dikabarkan siap untuk mendelisting mendelisting stablecoin yang tidak tunduk pada aturan salah satu yang dikabarkan adalah USDT USDT dilarang di Uni Eropa dan tentunya Coinbase akan mendelisting USDT berarti kalau USDT di delisting harus harus ada stablecoin yang disupport dan disini tidak lain dan tidak bukan adalah Circle atau nama tokennya adalah USDC satu-satunya stablecoin yang saat ini memenuhi regulasi dari Maika waduh waduh itu berita teman-teman artinya apa artinya bukan USDT itu jelek ya cuman dia nggak dapat regulasi aja di Uni Eropa dan Coinbase harus mendelisting hal tersebut untuk tunduk dan juga masih tetap memperbolehkan orang-orang Uni Eropa untuk berdagang di Coinbase jadi supaya mereka masih bisa beroperasi di Uni Eropa otomatis Coinbase harus tunduk sama regulasi tersebut lalu juga ada berita dari sebuah sebuah yang melakukan transfer kabarnya melakukan transfer dengan total value sekitar 3,5 juta Bitcoin ke Kraken jadi dari wallet pribadi pindah ke Kraken ini kemarin kedetect sebuah transaksi yang dilakukan teman-teman dengan jumlah 50 Bitcoin per transaksinya selama satu hari kemarin oke ngomong-ngomong gimana nih impactnya terhadap harga Bitcoin kemarin kita sudah sempat bahas waspada dengan level 50 ribu 50 ribu dolar untuk Bitcoin karena Bitcoin sedang berada di area strong resistance sorry support teman-teman yang mana level tersebut sebenarnya merupakan level psikologi support psikologi untuk Bitcoin dan kebetulan juga kalau diukur itu merupakan level support dari Fibonacci 60% dan kemarin ya kemarin di level tersebut Bitcoin rebound mantul dan saat ini Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 62 ribu tiga ratusan something so far impact daripada kenaikan tersebut adalah volume perdagangan yang lumayan bagus tapi smart money baru setitik yang masuk teman-teman bisa menjadi salah satu sinyal positif untuk Bitcoin ya jadi pergerakan Bitcoin kemarin mengalami recover sempat Bitcoin kayak ketekan gitu ke 60.800 tapi toh akhirnya Bitcoin kembali rally target terdekat Bitcoin adalah 63.300 sebagai next level resistance target ya sementara posisi smart money masih belum terlalu strong jadi masih harus mewaspadai hal tersebut itu terus juga dari volume lumayan oke tapi belum cukup sinyal bulis teman-teman jadi belum terlalu positif lah jadi kalau kita melihat sendiri dari pergerakan Bitcoin yang masih cenderung bergerak naik terbatas seperti ini saran saya jangan terlalu FOMO ya so far memang ada sedikit kenaikan BTC Dominance juga beberapa hari terakhir sempat mengalami rally yang menunjukkan support terhadap harga Bitcoin namun kemarin udah turun sekitar 0,5% ya dan beberapa altcoin juga mendapatkan momentum untuk kenaikan ETHNA ini lumayan bagus kenaikannya KTI juga ada sedikit rally tapi ya itu teman-teman menurut saya untuk minggu ini dan juga minggu depan kemungkinan Bitcoin masih akan dalam posisi sideways sideways cenderung koraktif jadi mungkin yang pengen entry bisa sabar aja belinya cicil aja teman-teman jangan terlalu FOMO terhadap harga yang sudah memang sempat mengalami kenaikan namun belakangan justru malah terkoreksi jadi saya rasa cicil pelan-pelan it's okay lah untuk market saya sendiri juga masih melihat potensi untuk Bitcoin masih dalam trend rekor kenaikan ya apalagi minat dari para investor saat ini cenderung masih jatuh pada Bitcoin tuh jadi ya konkret aja yang sudah sempat masuk kemarin di Rp60.000 kemudian yang sudah cicil altcoin juga AAV AAV kemarin ada masuk daftar dari Grayscale AAV Trust mungkin akan memberikan impact untuk kenaikan harga ke depannya lebih tinggi lagi kemudian dari beberapa proyek WLD masih sangat menarik setelah nyungsep temen-temen terus memcoin juga kayaknya bisa temen-temen dirik ya memcoin karena seringkali siklusnya setelah Bitcoin dominance naik justru memcoin juga ikutan oke karena saat ini weekend saya sendiri gak terlalu berekspektasi kalau market bakalan rally ya volume perdagangan tentunya pasti akan turun kemudian juga harapannya adalah Bitcoin gak sampai jebol level Rp60.000 karena kalau jebol level tersebut ya berarti next target untuk Bitcoin potensial ke Rp56.300an something oke jadi gitu aja buat pembahasan kali ini semoga bisa bermanfaat bila mana ada pertanyaan lain ada kuen lain buat dibahas temen-temen bisa langsung tulis di kolom komentar kita juga punya komunitas diskusi di telegram buat temen-temen yang mungkin mau join linknya ada di kolom deskripsi video ini sekian aja akhir kata saya Andri makasih sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax